Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukran lillah Asha'udallah illaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu Alladhi la nabiya ba'dah Amma ba'dah Halo apa kabar semuanya Mudah-mudahan ada dalam Sehat walafiat Kita semuanya hari ini Akan membicarakan Tentang momentum Yang Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan Dalam perjalanan hidup Satu sunatullah bergantinya Detik ke menit Menit ke jam Jam ke hari Kita tidak terasa dalam hitungan Sudah genap satu tahun Besok adalah satu muharram Maka ada apa dengan muharram Tentu saja tidak ada perbedaan Kecuali kita mengisinya dengan sesuatu Yang bernilai yang produktif Sebagaimana pergantian waktu dari Januari Sampai Desember Tapi ada kemuliaan Ada keistimewaan ketika kita Mengkaji dalam kacamata syuruh Dan kacamata Kita sebagai umat Yang mengaku muslim Umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nah bulan muharram Tentu saja Adalah momentum Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan titik balik Dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berhijrah Dari Mekah ke Madinah Menjadi generasi Yang tertulis dalam sejarah Sebagai umat yang terbaik Kegemilangan diraih Begitu pula dengan Nabi Musa alaihi wasallam Menjadi titik balik Allah subhanahu wa ta'ala Selamatkan Ketika Dalam kejaran Fir'aun Dan bala tentaranya Allah belah lautan Kemudian selamatkan Seberangkan Musa alaihi wasallam Ibrahim Bapak ketauhidan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kemujizatan selamat Dari bakaran Api yang berkobar-kobar Kemudian Adam alaihi wasallam Allah pertemukan kembali Dengan taubatnya Setelah Allah turunkan Dari surga Kedunia Maka harus menjadi titik balik Menjadi titik balik Kita Mengelola hidup Tidak gitu-gitu aja Harus ada Peningkatan Dari sisi kualitas Kita sebagai hamba Allah Kualitas kita Sebagai khalifatullah Yang mendaga Amanah Untuk melestarikan Muka bumi ini Maka Mari Kita Jadikan titik balik Muharram ini Menjadi umat yang produktif Menjalankan Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Nilai-nilai Dan diperjuangkan Sebagai simbol Kejaran Keridoan Sebagai Mengfirroh Sebagai tujuan Dan yang kedua Kalau ada hal-hal yang negatif Di lingkungan kita Kita tidak tahu Apa yang menjadi nilai kebaikan Lebih banyak keburukannya Lebih banyak ketidakjelasannya Lebih banyak perkara-perkara yang negatifnya Tapi Titik balik itu Haru disambut Dengan keistikomahan Katakan Tidak kepada Kemaksiatan Katakan Tidak dengan Kemaksiatan Kita Ada di tengah Bangsa yang Konyol Dan kekonyolan Menjadi sesuatu Hal yang populer Kita Ada di tengah zaman Ketika bad boy Menjadi Dipuja-puja Dibandingkan dengan Anak-anak yang soleh Kita berada Di lingkungan Ketika godaan fitnah Menjadi sesuatu Hal yang Sangat diminati Mari Kita katakan Tidak kepada Keburukan Tidak kepada Kemaksiatan Tidak perlu alasan Kita jadi diri sendiri Yang berbereka Dengan sebuah Pilihan Itu Kita harus Manfaatkan sebagai Momentum titik balik Kita menjadi lebih baik Yang kedua Yang lebih penting adalah Momentum muhasabah Kita umur Tidak panjang Umat Nabi Muhammad itu Baina sitina Wasab'in Antara 60 sampai 70 Tentu harus Diakselerasi Dipercepat Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Ingatkan Ada dari sekian Makhluknya Memiliki Keutamaan Ketika keutamaan Itu dimanfaatkan Maka nilainya Kapitalnya Menjadi lebih Berlipat ganda Inna Allah Astafa Minal insan Ar-rasula Allah pilih Di antara manusia Seorang rasul Wa inna Allah Astafa Min makani Masjid Allah subhanahu wa ta'ala Pilih di antara tempat Adalah masjid Wa baytul haram Dan Allah subhanahu wa ta'ala Pilih Minal wakti Al haram Dan Allah subhanahu wa ta'ala Pilih di antara waktu Adalah di bulan Bulan haram Maka manfaatkan Simpan Tetapkan ibadah Di waktu-waktu Yang Allah pilih Di masjid Di hari jumat Sepertiga malam Di bulan muharram Menyintuh diri Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka pada Akikatnya Itu yang Mengakselerasi Kehidupan manusia Sehingga lebih berkualitas Dibandingkan Kita beribadah Kapan saja Dimana saja Dan kadang Ketika kita Sedang mau saja Maka rencanakan Kehidupan ini Sebagaimana Mengajarkan kita Semua bulan Muharram Yang Allah muliakan Barangkali Itu Sebagai nasihat Ajakan Yang mudah-mudahan Kita bisa Memaksimalkan Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan Fasilitas kehidupan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh